Tapi, ini kan semua pemain handal lah ya. Ini adalah horror yang punya treatment berbeda dari horror yang biasanya. Kalau misalkan teman-teman mengharapkan horror-horror yang jump scare, atau nantinya makin banyak setan yang muncul makin bagus. Coba nonton cerita malam nanti siapa tahu ada pilihan yang berbeda. Karena maksudnya kita lebih ke karakter driven story semuanya. Ensemble cast disini menyumbang hal masing-masing buat keseluruhan cerita. Terus udah kayak gitu, suspensnya yang benar-benar dibikin. Dan kita bergantung sama acting para pemain-pemain yang hebat ini. Seharusnya one shot. Jadi Rocky ini, saudara kami ini sangat detail sekali. Jadi maksudnya gini, gue bisa dibilang baru ketemu project di mana PH ini dengan Soraya ini. Ketemu sutradaranya si Rocky ini tuh ketika kita pemain berdialog, kameranya pun bernafas. Ngerti gak? Jadi kamera tuh gak seperti kayak gini, stand still doang gitu. Ini ketika pas kita ngomong apa, Rocky tuh punya satu mungkin apa ya, sense of belonging as a director yang bagus. Terus dia tuh kayak zoom in-nya juga bermain gitu, gak cuma lurus tapi dia ngebawa banget gitu dialognya kemana. Jadi gue sih ngerasa kayak pas ngeliat hasilnya dimonitor, oke dialog gue nyampe banget nih gitu. Jadi bener-bener dibantu sama gerakan kamera, napasnya lighting dan segala macem. Dan sering one shot memang, dari awal tuh ada master gitu. Tapi ini kan semua pemain handal lah ya. Lima halaman, ya kan kadang-kadang setengah script sendiri ada monolognya, harus ngelotok. Dan Soraya itu tipe yang emang titik komanya itu harus persis lah gitu. Jadi kita harus bernafas dan kata Junot beatnya tuh harus tau lah sama gitu. Nah maksudnya ada beberapa part yang ketika pas kita salah ngomong, kita tuh udah janjian pokoknya gak boleh lebih dari empat kali take. Lebih dari tiga. Lebih dari tiga. Pokoknya udah awas loh ya sampai lebih dari tiga kali take gitu. Kita sih alhamdulillah gak pernah lebih dari tiga. Gue pernah sampai paling parah lima gitu. Ini yang paling hebat, dia gak pernah lebih dari tiga. Tapi dua belas kali. Kita gak boleh lebih dari tiga. Kalau umpamanya kita lebih dari tiga, waktu itu dorong kamera sendiri. Suruh, jadi ditinggalin. Ada sih. Ada, jujur ada. Ada gitu. Dan sebenernya saya ada lah. Wuh, gila gak? Ada, ada, ada. Tapi aman kok, aman, aman. Itu malah bisa dimasak sama kecomrang gitu segala macem. Iya, iya. Kelasnya tuh kayak corn syrup gitu. Iya, corn syrup gitu. Emang corn syrup gitu. Jadi emang-emang semuanya sudah serba. Kan dites dulu gitu. Ya pokoknya, pokoknya dites dulu kok waktu itu. Jadi maksudnya ini aman gak kira-kira gitu. Aman kok Mas Miki? Terus dipanggil Mas Indra. Dari sini coba. Cok. Itu sebelah. Gak lu. Wah kok berdarah gitu. Jadi gak aman. Gak aman. Ulang lagi. Gitu. Not sini not. Kata Not. Mas Indra dulu aja yang lebih dewasa. Oke. Berdarah lagi. Berdarah lagi. Akhirnya dipindah scene-nya. Dipindah scene-nya. Dia dulu. Karena emang ada yang berdarah-darah kan. Scene-in aja dulu darahnya real. Kalau saya sih observasinya dari nanya teman-teman yang pernah hidup dengan budaya kayak gitu. Karena saya bukan orang Jawa. Terus pas syuting sama Om Roy Martin juga karena Om Roy Martin orang Jawa. Jadinya dia bisa kasih tau nih kalau misalkan nyanyiin keris nih seperti ini. Padahal sebenernya gak ada di scene gitu. Tapi dia tambahin gitu. Dan ide-ide yang spontan kayak begitu. Kalau misalkan bagus diterima sama direkternya. Dan observasi saya sih sejauh itu aja sih. Untuk budaya kejawennya. Sebenernya selama saya syuting sama Manjeritan Malam itu. Saya mengalami banyak pengalaman spiritual sama Mas Indra. Jadi setiap duduk. Gue kadang-kadang bingung gitu. Ini di film kok sama sama realita. Karena kan ada satu scene dimana di film kita menjelaskan ke Reza. Zah nanti kalau ketemu sama orang kayak Indra atau si Minto. Malam-malam itu bisa jadi kita bisa jadi bukan. Lewatin aja gitu. Nah di hotel kita kadang-kadang gue sarapan pagi bisa jam 5 duluan. Dari jauh tuh gue ngeliat ada dia gitu. Lagi sarapan sendiri gitu. Gue jadi kebawah deh film gitu. Ini beneran Indra Brasco apa bukan ya gitu. Kayak gitu aja sih. Ya gak ada masalah sih maksudnya. Produksi kita mahal sekali. Jangan kayak PH susah gitu. Enggak lah. Canda. Tapi maksudnya ini kalau bisa dijelasin dari press release-nya. Memang production value disini merupakan salah satu film horror termahal di Indonesia. Bisa dikatakan juga bisa dikatakan mungkin paling mahal untuk kayak stasiun kereta. Kita kami syuting di tiga stasiun kereta di Rangkas Bitung di yang paling gede kota. Di kota sama yang satu lagi di beneran di Banyuwanginya. Dan memang itu satu gerbong, satu platform itu ditutup. Bener-bener ditutup gitu. Jadi kayak ekstrasnya itu ekstras kita semua. Karena memang sulit untuk shooting di area seperti itu kalau misalkan dibuka gitu. Dan kita cuma punya waktu shooting dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu parah. Gila sih. Ekstrasnya berapa ratus itu. Banyak banget mas waktu itu. Gak jadi sebenarnya ini yang tadi gue bilang ada satu beberapa scene yang kita ngerasa. Kayak ini perlu gak ya ada kentut gini. Kayak maksudnya apa sih try so hard to be funny gitu. Kayaknya gak ini. Tapi pas kita di set dan kita melakukan hal itu kita sendiri kayak tiba-tiba. Kok kayak emang ini emang reaksi apa ya kimia bodi itu emang terjadi gitu. Tapi sebenarnya adegan itu scene itu adegan yang paling berat buat saya. Jujur aja. Karena ya seperti yang kalian lihat. Kita harus pakai reading ya. Aduh intonasinya itu emosinya harus dapat. Metod aktif. Metod aktif. Motivasinya. Jadi gak boleh gitu gak boleh. Gak boleh gak boleh. Ketakutan beda. Harus iya. Itu kita harus nge-winning bra emang. Iya. Emang harus beneran. Bener. Tapi sebenarnya itu tadi. Kalau dilihat dari adegan itu kan memang ngeliat apa mungkin ada yang ketawa gitu dengan adegan itu. Sedangkan gue sendiri kan orangnya cukup cool gitu ya. Terus tiba-tiba harus adegannya. Cool itu gila. Iya kan memang cool kan. Cool, cool, cool. Dari tadi nih kebetaran nih. Kedinginan. Ya tapi itu banyak lagi ada-ada kan yang serem yang cukup surprise gitu ya. Dari yang sudah 12 tahun ini gak main di film ini. Tidak kita harus akuin. Tidak mah. Ini yang terbaik di film ini. Ohhhh. Minto. Tidak ada Minto. Tidak ada jeritan malam. Apa dong jadinya? Jeritan saldo. Hai gue Winky Wuryawan. Gue Indra Brasko. Harju Natali. Saksikan film kami jeritan malam pada tanggal. 12 Desember 2019. Biasco-biasco kesayangan kamu. Harus nomor. Satalan Mayan terasihaiya. identeri yangробnya teretakini tuh jadinya. Terima kasih. Ba dan uw reading.